Jadi untuk semester tiga itu untuk parasitologi yang dipelajari adalah protosologi, yaitu film protosua. Itu nanti dipelajari, nanti kita kasih klasifikasinya. Untuk film protosua ini ada dua kelas. Ada empat kelas, tapi ini yang untuk setengah semester itu kelas risuopoda dan kelas lagi latar. Kemudian untuk semester berikutnya itu kelas sporo swa. Kemudian UAS. Mahasiswa kalau bisa itu mempunyai buku pegangan. Bisa pakai parasitologi kedokteran, itu karangannya serisasi ganda usada. Tadi sudah saya kirim itu namunnya? Sudah? Sudah? Sudah, Pak. Kemudian atlas protosologi, helminthologi, itu karangan Jepri dan Lig. Kemudian yang ketiga, ini textbook. Ini kalau punya textbook ini satu saja sudah bagus, yaitu klinikal parasitologi. Ini karangan Paus and Russell. Bisa kalau ada lagi, itu dasar parasitologi klinik. Itu yang karangannya wita pribadi. Kemudian jadwalnya, sudah terima ya jadwalnya, rencana pembelajaran semester di dalam semester 2. Panggilan 14, hari ini, itu pendahulan protosologi. Di antara lain, nanti saya jelaskan film protosua itu apa. Kemudian klasifikasi taksonominya dari film protosua. Dan itu minggu depan, itu sudah belajar kelas semester sopoda. antara lain, entam buah istulitika, entam buah koli, endulimagnana, entam buah gelis, ditambah buah beceli, ini masuk ke risopoda usus. Nanti saya sampaikan lagi. Oke, dan seterusnya. Kemudian sekarang, protosologi. Mungkin kalau saudara mau belajar, itu kan tahu dulu protosologi itu apa sih. Protosologi itu adalah ilmu yang mempelajari film protosua. Jadi, Animal Kingdom itu ada 11 film itu. Ini kita ambil satu, yaitu film protosua. Nah, tentunya saudara ingin tahu protosua apa sih. Nah, protosua itu sebetulnya itu dari kata proto. Proto itu pertama. Kalau soa itu hewan. Jadi, setara definisi, itu adalah, protosua adalah hewan yang bersel ratu, yang hidup tunggal atau membentuk koloni. Jadi, bisa kerumbol-kerumbol. Tetapi, sanggup mempunyai fungsi seperti hewan yang bersel banyak. seperti kita. Kita itu kan bisa bergerak. Bergerak, kemudian juga makan, untuk ekspresi. Ini jadi sangat, apa namanya, sangat istimewa sekali. Ini hewan bersel satu, tetapi mempunyai fungsi seperti kita. Jadi, memang, apa namanya, yang di atas itu menciptakannya. Kita tidak bisa. Jadi, tiba-tiba. Kemudian, kita pelajari, itu yang disampaikan, itu morpologi. Bentuknya itu mungkin kalau saya tanya. Protosua dan fisiologinya atau Pak Ali-nya seperti apa? Kalau morpologinya itu, itu protosua, itu bentuknya macam-macam. Ada yang seperti apa namanya, amuba. Bentuknya tidak, tidak apa, tidak beraturan. Kemudian, ada yang tetap. Tetap. Yang saya pakai lata, tetap. bentuknya. Ini ada, apa namanya, kalau secara morpologi, itu tersiri dari apa? Protosua itu dibungkus oleh lapisan luar, dinding sel. Karena ini hewan bersel satu. Itu adalah lapisan luarnya. Kemudian, di lapisan luarnya, berisi apa? Yaitu protoplasma. Protoplasma itu ada dua. Yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Kalau nukleoplasma itu di dalam inti. Sitoplasma itu apa saja? Sitoplasma itu di dalam itu ada dibagi dua. yaitu ektoplasma yang ada di luar. Di di luar. Yaitu tipis. Kemudian, di dalamnya berisi endoplasma. Nah, endoplasma itu berisi apa saja? Macam-macam. Ada inti terutama. Di situ ada inti. Kalau di parasitologi, inti atau nukleus itu disebut karyosoma. Ini karyosoma ini isinya adalah apa? Yaitu endoplasma. Jadi itu pembagiannya. Inti tadi, apa namanya, nukleus tadi atau karyosoma itu fungsinya apa? Itu untuk reproduksi. Untuk reproduksi. Dan macam-macam. Nah, sekarang dilihat dari luar dulu. Ektoplasma itu fungsinya untuk apa sih? Ektoplasma itu untuk absorpsi makanan. Bisa. Bisa untuk pergerakan. Misalnya, menimbulkan. Bisa ditumbuhkan. Menjadi seperti pertitangan itu. Pertitangan. Namanya pesudu podia. Pertitangan itu palsu. Pertitangan itu kaki. Jadi kaki palsu. Ada kaki palsu. Itu untuk gerak. Untuk bergerak. Tapi bisa juga itu jadi merupakan alat gerak yang disebut plagellata. Plagell. Plagell itu bulu cambuk. Ini nanti kita bagi-bagi menurut alat geraknya. Jadi, ini macam-macam. Nanti saya terangkan. Kemudian, pergerakan itu bisa dari mana? Itu dari pesudu podia tadi. Misalnya apa? Misalnya, kelas wisofoda. Itu amoba. Itu pergerakannya dengan pesudu podia. Kaki palsu. Sedangkan yang kelas plagellata. Itu pergerakan memakai plagell. Itu bulu cambuk. Kemudian yang silia A. Itu memakai pergerakan adalah silia. Atau disebut rambu getar. Atau pada spurosua. Kelas spurosua. Itu pergerakannya. Yaitu dengan mionema. Jadi, secara morpologi di situ. Fungsinya alat gerak tadi. Di samping itu, secara fungsi, fisiologi, itu juga bisa absorpsi. Jadi, kalau wisofoda itu masuk lewat dinding sel tadi. Masuk ke ektoplasma, kemudian endoplasma. Di dalam endoplasma, itu akan di, apa namanya, di metabolisme. Di metabolisme. Kemudian akan dikeluarkan lewat dinding sel tadi. Jadi ini. Jadi bisa juga mengambil oksigen. Oksigen ini bisa secara langsung aerob. Bisa juga aerob. Jadi memecah dengan ensing di dalam. Misalnya dia bernapasnya secara aerob. Itu misalnya pada protosua jaringan. Nanti saya sampaikan satu per satu. Tidak usah khawatir. Gampang kok. Oke. Kemudian. Kemudian protosua ini kok bisa merusak sih? Ya, karena dia mempunyai enzim. Enzim protolitik. Jadi dia menghancurkan protein. Untuk merusak jaringan. Dia mempunyai enzim hemolisin. Dia merusak darah. Kemudian sitolisin. Dia merusak jaringan juga. Dan juga mempunyai racun. Nah, ini yang bahaya. Kemudian bentuknya. Bentuknya itu ada stadium protosua. Ada stadium terpostoit. Itu bentuk yang merupakan stadium peget hati. Artinya apa? Troposu itu tropos. Troposu makan. Jadi dia itu yang aktif. Yang aktif. Kemudian ada stadium namanya stadium kista. Kista itu merupakan stadium yang pasif. Pasif. Jadi dia pasif. Jadi dia bisa juga menghasilkan secara pembelahan. Jadi untuk reproduksi. Yaitu kista. Kista itu dari kata apa sih? Dari kata kis. Kis itu kantung. Itu kantung. Jadi dia merupakan kadang-kadang bentuknya bulat. Maka kis ini untuk, kista ini merupakan bentuk untuk mempertahankan bumi dari lingkungan yang tidak bersahabat. Maka dia bentuknya bulat. Sebagai contoh, kalau saudara lihat bola itu ya. Bola kan bunder. Bulat ya. Itu coba. Coba itu. Coba ditendang sama Ronaldo aja. Enggak pecah. Ini kuat gitu ya. Jadi kista untuk mempertahankan diri dari lingkungan yang tidak bersahabat. Dan nanti saya sampaikan yang mana-mana itu ya. Kemudian untuk reproduksi. Yaitu mempunyai reproduksi bisa secara seksual. Yaitu seksual itu dengan cara pertemunya sel jantan dan sel betina. Kemudian ada yang reproduksinya secara aseksual. Aseksual itu pembelah diri. Jadi tidak ada pertemuan antara sel jantan dan sel betina. Kemudian ada yang reproduksi sisogoni. Itu pembelah diri menjadi banyak. Itu pada seksual. Seksual nanti kita melalui satu persatu. Seksual itu apa saja. Itu berbentuk. Bisa juga dua-duanya. Jadi dia bisa berkembang biak secara seksual dan aseksual. Itu pada apa? Nanti kita terangkan ya. Kita penggantikan saja. Jadi seksual dan aseksual itu pada plasmodium. Pada sporo swa. Pada sporo plasma. Terutama pada sporo swa. Penularannya melalui apa? Penularannya bisa melalui kontak langsung. Itu dari orang sakit ke orang sehat. Kontak langsung. Misalnya antara kulit dan kulit atau yang lain. Kontak langsung. Pemulut dengan mulut. Hidung dengan hidung. Kemudian genital dengan genital. Kemudian ada yang sifatnya kontak tidak langsung. Ini bisa melalui makanan, minuman. Atau melalui serangga. Atau alat-alat yang dipakai oleh penderita. Kemudian kelainannya. Patologinya dan keluhannya, gejalannya bagaimana. Kalau terinfeksi oleh jenis-jenis atau parasit-parasit ini. Rotong swa ini. Itu tergantung dari habitat dari rotong swa tadi. Jadi misalnya dia habitatnya di sus. Tentunya dia akan menimbulkan gangguan di saluran khusus. Bisa diari. Bisa diari sakit teruk, mual, muntah. Kalau dia habitatnya di otak. Tentunya akan terjadi keluhan. Gejalannya. Ada gangguan pada otak. Misalnya bisa kecang-kecang. Bisa sakit kecang. Bisa sakit kepala. Jadi habitatnya bergantung dari habitat keluhan dan patologinya bergantung habitatnya di mana. Nanti kita pelajari satu per satu. Ini umumnya. Kemudian itu sebetulnya seorang tenaga kesehatan, misalnya dokter, misalnya perawat, analis, tiga, dan sebagainya. Tenaga kesehatan. Itu yang penting bisa mendiagnosa. Mendiagnosa itu apa? Diagnosa itu bisa menentukan. Menentukan orang ini sakit apa. Itu yang penting. Betulnya tugasnya seperti itu. Di sini tenaga kesehatan tadi, nakes, misalnya analis, kemudian perawat, tiga, kemudian dokter. Ini ada dua alat untuk mendiagnosa penyakit pada penderita. Itu ada dua. Yang satu, diagnosa klinik. Diagnosa klinik itu dilihat dari mana? Yaitu dilihat dari kejala klinik dan keluhannya. Jadi misalnya ada demam. Itu kejala. Demam, dihari, yang muntah-muntah, pusing. Ini diagnosa klinik. Jadi diagnosa klinik ini bukan diagnosa pasti. Karena apa? Karena diagnosa klinik ini misalnya hanya demam. Demam itu kan bisa disebabkan oleh macam-macam mikroorganisme. Bisa oleh karena bakteri, bisa virus, bisa parasit, bisa jamur. Bisa juga oleh psikis, dia demam. Atau bisa juga karena kepanasan. Kan belum pasti. Kenapa ini? Hanya orang demam, kan harus dicari penyebabnya apa. Nah inilah. Maka yang kedua, itu alat yaitu diagnosa laboratorium. Dan ini yang penting. Ini merupakan untuk parasitologi adalah merupakan diagnosa pasti. Untuk menemukan parasit atau mikroorganisme yang menyebabkan penyakit tadi. Jadi misalnya, kalau protosua itu protosua-ksus ya. Menimbulkan apa? Diari kan? Nah kita cari sebabnya apa. Maka diambil pinjanya. Itu diperiksa. Kalau di darah, itu ambil darahnya. Dilihat penyebabnya apa. Atau dengan tes serologi. Atau dengan biarkan. Dibiarkan pada hewan. Kemudian diambil lagi. Dicari agentnya tadi. Agent itu parasitif atau bakterinya. Atau dengan PCR. Sekarang yang penting ini. PCR. Nah di sini, diagnosa laboratorium itu merupakan diagnosa pasti. Nah ini peranannya apa? Nah ini peranannya penting bagi Anda. Sebagai seorang analis. Harus bisa menemukan penyebab dari penyakit tadi. Dari penderitaan tadi. Misalnya demam. Ini kenapa kok demam? Nah bisa disebabkan oleh parasitif. Bisa oleh bakteri. Misalnya kalau demam. Ini penyakit oleh karena prasmodium malaria. Ya demam tau. Nah atau mungkin oleh karena tibus. Atau oleh karena dingui. Ya virus. Maka penting bagi Anda harus bisa menemukan penyebabnya. Duh demam. Kenapa? Dicari. Misalnya kalau prasmodium ya. Klinisnya kok demam. Kemudian apa? Demannya tidak teratur. Klinisnya kok demam. Dari klimat demam. Itu intermittent. Jadi berjangka. Itu penyakit malaria. Dan ini saudara baru. Berarti saya harus ambil darah. Kemudian nanti saudara di praktikum akan diajari oleh Pak Budi Sandoso atau Pak Pulus atau di bagian laboratorium. Yaitu bagaimana caranya menemukan prasmodium tadi di darah. Jadi diajari dengan cara membuat sediaan darah tipis dan sediaan darah tebal. Kemudian dilihat dicat dengan bimsa. Kemudian dilihat di dalam mikroskop. Dicari prasmodiumnya. Apakah itu prasmodium pasaparung, prasmodium pitak, prasmodium malari, atau prasmodium opale lainnya. Jadi Anda itu sangat penting sekali. Jadi saudara dengan rendah hati, rendah diri ya. Rendah hati tidak boleh ya. Tapi rendah hati boleh ya. Rendah hati itu boleh. Baik. Dengan rendah diri, analis ya. Kok tidak seperti perawat, kok tidak seperti dokter. Tidak. Setelah Anda itu paling utama. Maka kadang-kadang, saya mesti ya. Kalau misalnya visit ya. Penderita ya. Pasien. Visit. Itu saya lihat yang pertama apa. Yaitu hasil laboratoriumnya. Nah, baru di situ saya bisa menentukan. Oh, orang ini sakit apa. Sehingga obatnya terkasih apa. Jadi saudara itu sangat penting sekali untuk diagnosa pasti. Untuk diagnosa laboratorium. Maka saudara perlu tutup-tutup belajar. Di sini, terutama di skill-nya di laboratorium. Itu baik di bakteriologi. Bisa mengenal, oh, mycobacterium itu berkursusnya apa. Caranya ngecat bagaimana. Kemudian, oh, parasit protosua usus. Misalnya, entang bahas politika itu. Caranya menemukan bagaimana. Caranya ngecatnya bagaimana. Itu nanti dipelajari di laboratorium. Itu saudara harus betul-betul bisa. Misalnya saudara nanti bekerja di rumah sakit. Saudara, sangat dibutuhkan banget. Sebab dokter-dokter itu. Bisanya diagnosa pasti menentukan. Orang tadi sakitnya oleh kata apa. Dilihat dari hasil dari analis. Jadi ini penting. Ini juga. Kemudian, ini saya sampaikan. Setelah itu, ini klasifikasi. Taksonomi dari film protosua. Ini penting. Untuk apa? Taksonomi, klasifikasi. Untuk apa sih? Untuk mempermudah kita belajar. Jadi, ini yang membagi. Ini orang-orang yang betul-betul untuk mempermudah belajar. Jadi, yang membuat taksonomi itu mempermudah diri sendiri. Jadi, seorang ilmuwan itu, Anda juga ilmuwan itu tidak akan menyusahkan atau orang lain. Maka, dia membuat sesuatu memudahkan. Tidak membuat sulit orang lain. Maka, dia membuat, ini diklasifikasi untuk belajar mereka sendiri. Untuk mengelempok-gelempokkan. Untuk memudahkan mempelajari. Jadi, ini saya bagi. Untuk klasifikasi film protosua. Itu ada empat kelas. Tadi, kemarin sudah saya kirim. Ini ada empat kelas. Itu pertama, kelas risokoda. Risokoda ini secara klinis itu dibagi menurut habitatnya. Jadi, tempat hidupnya. Ini juga untuk apa? Yang untuk memudahkan. Yang untuk memudahkan. Kalau kelas risokoda, pelagelata itu secara murkuluhi. Jadi, bentuknya. Kemudian, saya bagi lagi menurut habitatnya. Risokoda ini merupakan protosua yang mempunyai kaki akar. Risokoda itu akar. Poda kaki. Jadi, dia mempunyai kaki akar. Atau sering disebut. Dia itu menunjukkan. Untuk plasmanya tadi, saya sampaikan. Untuk membuat kaki palsu. Atau disebut pesudu podia. Jadi, ini termasuk. Ini kelompok-kelompok ini yang membentuk pesudu podia. Kaki akar. Maka disebut risokoda. Kemudian, saya bagi menurut habitatnya. Kalau di usus. Ya, habitatnya di usus. Itu kita masukkan sebagai risokoda usus. Ini untuk memudahkan kita belajar. Apa saja sih yang termasuk risokoda usus? Ini ada entam buastolitika, entam brokoli, entam ubat mani, yot amuba buci'i, di entam ubat prasibis, dan endolimak nana. Ya, itu sudah ada. Kemudian, yang ada di rungga mulut. Ini satu lagi. Hanya satu. Yaitu entam ubat tinggi paris. Ya, saudara tahu tahu tahu. Tinggi pari itu apa tahu? Tinggi pari itu apa? Di rungga mulut tahu? Jadi, di apa nih? Di tinggi pari itu gigi itu loh. Itu kan tinggi pari. Maka dia namanya entam ubat tinggi paris. Gampang. Kemudian, yang hidupnya di jaringan. Ya, dia bisa di otak. Di alat-alat dalam lain, misalnya di jantung, di paru. Alat-alat dalam itu apa saja sih? Yaitu jantung, paru, otak, hati, hija, limpa, pankreas, kandung pedu. Ya, itu alat-alat dalam. Nah, ini dimasukkan risokoda jaringan. Jadi, habitatnya di jaringan. Itu antara lain ada negriria popleri, akantamubah polipagra, akantamubah kastelani, akantamubah kutbe-sona. Nah, ini. Jadi, ada tiga habitat. Nanti dihafalkan. Kemudian, yang kedua, kelas plagilata. Plagil. Jadi, dia, ini yang mempunyai plagil. Plagil itu apa sih? Itu bulu cambuk. Bukan rambut ya, tapi bulu. Bulu cambuk. Ya, ini plagil. Ya, ini yang masuk plagilata. Ini yang mempunyai alat gerak yang disebut plagil. Jadi, plagil itu untuk alat untuk bergerak. Ya, ini juga kita berarti menurut, menurut, menurut habitatnya. Kalau dia diusus. Yaitu plagilata usus. Itu apa saja? Ini ada lima spesies. Biar dia lambia, gilomastik mesneli, jimbah nutunas inestinalis, entromunas luminis, trichomonas luminis. Ya, ini. Ini diusus. Ya, kemudian plagilata yang ada di ruga mulut. Ya, itu apa? Itu trichomonas tena. Ya, plagilata di praktis urogenitalis. Ya, praktis urogenitalis. Urogenital. Artinya apa? Uro, itu saluran kencing. Genital, saluran kelamin. Jadi, ini habitatnya di saluran kelamin dan saluran kencing. Baik pada wanita maupun pada pria. Ya, itu kok namanya trichomonas vaginalis. Berarti itu hanya di vaginalis saja. Bukan. Pria juga bisa tertular. Ya, walaupun namanya trichomonas vaginalis. Ya, walaupun itu dia menginsipasi manusia, pria. Ya, diagnosenya tetap trichomonas vaginalis. Ya, jangan keliru. Kemudian yang keempat, itu pagilata darah dan jaringan. Ya, pagilata darah dan jaringan. Ini habitatnya di darah dan jaringan. Ini ada dua penis. Yaitu penis tripanosoma dan penis lesmania. Genus tripanosoma itu ada tiga yang menginfeksi manusia. Ada tiga spesies. Tiga jenis. Yaitu apa? Tripanosoma rhodusen, tripanosoma brasilian, tripanosoma brasilian, tripanosoma brusi. Kemudian yang dari pagilata, yang penis lesmania. Itu ada tiga juga yang hidup di manusia. Tidak di binatang. Binatang banyak nanti. Lain-lain. Ini yang di manusia. Itu ada lesmania protika, lesmania brasiliensis, dan lesmania donovani. Ini nanti kita bicara satu persatu. Tidak usah pagi. Kemudian yang ketiga, kelas sepurusua. Ini kelas yang mempunyai protosua yang membentuk spora. Sepora. Jadi membentuk spora sehingga menjadi banyak. Ini dibagi secara apa namanya? Secara habitat. Kita bagi menurut habitatnya. Kalau diusus disebut sporo swa usus. Spesiesnya apa saja? Emmeria hominis. Isospora belly. Siklospora kayatanensis. Plastus spesies hominis. Kemudian Cryptosporium species. Ini diusus. Kita bagi diusus. Karena nanti kejalannya. Gambarnya apa? Ya bentuknya diusus. Kemudian bagi Anda. Kalau saya untuk mendiagnosa. Emmeria. Isospora. Siklospora. Plastus spesies. Ini saya ambil pedian apa? Pedian apa? Spesies man apa? Itu ambil dengan jendirinya yaitu DIN 3. Yang keliru. Kemudian yang kedua. Itu sporo swa habitatnya di darah dan jaringan. Ini abitanya di darah dan jaringan. Itu ada 4 spesies dari Venus Plasmodium. Yang hidup di manusia. Ini ada 4. Yang di human ada Plasmodium ada sendiri. Kita tidak bicara dengan itu. Yang di manusia ada 4 spesies. Yaitu Plasmodium TIPA. Plasmodium Talsiparum. Plasmodium Malari. Plasmodium Opaler. Nah ini di darah dan jaringan. Jadi habitatnya terutama di darah. Di darah itu di mana saja. Seperti saudara ketahui, darah itu kan berdiri dari apa? Berdiri dari eritrosit. Likosit. Likosit macam-macam. Ada limposit. Ada monosit. Nah ini habitatnya di eritrosit. Jadi di dalam eritrosit. Maka kalau saudara ingin mendiagnosa orang ini, sakitnya kelihatannya kok malaria. Ini penyebab malaria. Sudara ambil apa? Post placement. Yaitu darah. Kemudian diambil. Kemudian dicat. Dengan cat secara sediaan tipis dan sediaan darah tebal. Ini nanti saudara yang akan mendapat di praktikum. Di praktikum. Itu oleh Pak Pulus. Coba. Di satu. Kemudian ada lagi skoroswa darah dan jaringan yaitu toksoplasma gondii. Nah ini juga habitatnya di darah dan jaringan. Terutama di mana? Nah ini kalau di manusia, itu bisa menyerang di jaringan. Terutama di otak. Di otak. Tapi kalau di hewan, itu terutama di jaringan. Di hewan itu bisa di kucing, di anjing, di burung, dan di natak. Kemudian masih ada dua. Yaitu masuk skoroswa darah dan jaringan. Ini sarkosistis lidemani. Ini habitatnya di mana? Itu di otak. Ini jaringan otak. Nah ini coba saudara misalnya bisa membiak masa dari sarkosistis lidemani. Ambil specimen apa ya? Ya ambil jaringan otak. Ya disitu tanpa adanya smasher tube gitu. Jadi ada seperti tube. Tube itu seperti apa ya? Misalnya tabung reaksi itu ya. Tube kecil. Jadi di dalamnya itu berisi troposik-troposik daripada sarkosistis lidemani. Ini kepentingan Anda nanti juga diajari di laboraturi. Kemudian yang satu lagi adalah penemokistis darimini. Penemok. Jadi ini habitatnya adalah di jaringan terutama di paru. Ini di paru. Sehingga kalau saudara, wah ini kok saya dapat kiriman dari pangsal ya. Ini suspek penemokistis darimini. Nah saudara tidak usah bingung. Nah ini boleh di paru. Berarti pasien tadi dikirim ke laptop. Nah saudara yang menangani. Ambil apa specimen-nya? Spaceman-nya. Dia dahra. Karena di paru kan? Ambil specimen dahra. Kemudian dicat dengan kimsa. Dicari penemokistis darimini. Nah ini pentingnya saudara juga disini mempelajari morpologinya. Nah ini dipraktikum. Saudara diajari bentuk-bentuk dari plasmodium. Bentuk-bentuk dari imunia. Bentuk-bentuk dari penemokistis. Bentuk-bentuk dari pirkumona, spaginalis. Bentuk-bentuk sebagi apa-apa. Kemudian dari kelas sporo soa ini. Dari film protosua. Ini kelas yang terakhir. Itu kelas yang keempat. Itu kelas sili. Kelas sili. Kelas yang apa? Protosua yang mempunyai sili. Atau rambut getar. Itu seluruh badannya. Seluruh badannya ada rambut getarnya. Itu hanya satu. Nanti yang saya sampaikan yang satu. Yaitu balantidium poly. Berputus pake apa? Nanti kita pelajari satu per satu. Itu ada jadwalnya. Kita pelajari satu per satu. Dan saudara. Karena sudah ada jadwalnya. Itu mempersiapkan diri. Untuk menjadar. Untuk depan. Saudara belajar apa? Itu visokoda khusus. Itu di buku. Di buku. Begara. Sudah saya sampaikan. Tahu harus punya buku pegangan. Tempat itu. Saudara milih yang mana. Kalau bisa semuanya bagus. Cari di pertestakahan. Atau pinjem. Terutama kalau yang paling bagus. Yaitu text book. Yaitu clinical parastrology. Dari post dan tracel. Itu komplit. Kalau kamu punya itu. Enak. Jadi ini. Minggu depan. Anda membaca. Ini. Visokoda khusus. Entang Baiskulitika. Entang Bakoli. Entang Endolimatana. Entang Mubapragilis. Entang Mubapuchili. Nanti akan saya kasih. Yang mereka kasih banyak dari saya. Tapi saudara sebelumnya. Persiapan dulu. Baca. Cari bukunya. Karena parastrology satu. Itu. Kemarin ya. Kan sudah saya sampaikan ya. Saya sampaikan. Kalau parastrology satu itu. Yaitu Hilmintoluhi. Emintoluhi itu yang mempelajari mengenai cacing. Cacing. Emintoluhi. Itu parasit. Dua. Itu protosologi. Nanti semester empat. Ya saudara. Itu parasikologi tiga. Itu entomologi. Ini yang pelajari mengenai serangga. Kenapa kok. Pelajari serangga. Itu penting ya. Itu untuk. Saudara bisa mengetahui. Kalau penularannya lewat serangga apa sih. Ya tak. Itu saudara juga pelajari. Misalnya apa. Nyamuk. Alat. Ini. Sudara pelajari. Nanti. Misalnya saudara. Bekerja. Di. Satu. Apa namanya. Departementan Kesehatan. Bagian entomologi. Entomologi. Itu misalnya. Saudara. Di. Suatu tempat. Ada apa namanya. Outbreak. Outbreak. Atau. Namanya. Outbreak itu. Babah. Babah. Malaria. Suatu daerah. Saudara. Ditirim. Di sana. Saudara. Bisa. Ya. Untuk manusianya. Dikiriksa apa. Darahnya. Dicari. Ya. Nah. Untuk faktornya. Yaitu. Nyamuk. Ya. Sudara cari. Faktornya. Nyamuk jenis apa. Ya. Nah. Kalau terkemuk. Jika bisa tahu. Penularnya. Nyamuk apa. Sehingga untuk. Apa namanya. Program pemberantasannya. Bisa diketahui. Yang harus diberantas. Yaitu. Pengendalian faktornya adalah. Nyamuk jenis apa. Yaitu. Dari mana. Ya. Dari. Entomologi. Dari Anda. Analis. Ya. Jadi Anda itu sangat penting sekali. Maka jangan berendah diri. Ya. Itu. Saya sendiri. Kalau saya mau. Periksa. Menin diagnosa. Ya. Sebelum mengobatikan diagnosa. Itu saya lihat. Ya. Hasil dari. Laboratorium. Dari analis. Ya. Jadi sekian. Saya kira. Ada pertanyaan? Ya. Bapak. Saya izin bertanya. Boleh. 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 Ya. Gini Pak. Ini siapa? Anissa Savitri Pak. Anissa Savitri Pak. Anissa Savitri. Oh ya. 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 Oke. Ini Pak. Menurut buku yang saya baca. Parasitologi Kedokteran. Itu di bagian Toxoplasma Gondi. Itu. Saya baca di morfologinya itu. Ada. Seperti ini Pak. Dalam sel epitel husus halus kucing. Berlangsung daur seksual. Atau skizogoni. Nah. Tadi Bapak bilang. Tadi kalau Toxoplasma Gondi itu. Masuk ke dalam darah dan jaringan ya Pak ya. Ya. Betul Pak. Nah. Tapi di sini morfologinya itu. Di sel epitel husus halus kucing Pak. Itu bagaimana ya Pak. Apakah tetap di jaringan. Atau dia di husus halus Pak. Ya begini ya. Nah ini ya. Husus itu kan jaringan ya. Ada epitel jaringan ya. Jadi di husus ya. Secara-secara di husus ya. Jadi husus itu ada apa namanya. Pilih-pilihnya gitu. Itu masuk ke situ. Jadi begini. Nanti ya pada. Pada sesi yang tanggal berapa ini ya. Tanggal 30 November. Yaitu kita bicarakan mengenai skor suat jaringan Toxoplasma Gondi. Jadi itu siklus hidupnya ya. Siklus hidupnya ya. Itu hospes divinitifnya. Hospes divinitif nerti. Hospes itu tempat. Jadi kinang. Kinangnya adalah kucing. Jadi sebetulnya dia itu di kucing. Terutama di husus. Sel husus. Di situ dia berkembang biaya secara seksual. Kemudian berkembang biaya secara aseksual. Kemudian akan keluar yang aseksual itu bentuk OU Kista. Itu keluar bersama-sama dengan jaringan. Karena di husus keluarnya bersama dengan apa? Tinja atau? Iya, tinja Pak. Di tinja itu OU Kista. Di situ. Kista itu di dalamnya. Ada bentuk-bentuk sporosuit. Di dalamnya. Ada 4 sporosuit. Itu nanti di tanah. Misalnya kucing tadi berat di tanah. Kemudian itu mengkontaminasi makanan minuman. Dimakan oleh manusia. Dan nanti di dalam husus manusia. Sporosuitnya itu akan masuk ke jaringan. Jaringan husus. Kemudian ikut aliran darah. Aliran darah. Kemudian ke organ-organ vital. Misalnya jantung. Meta. Mata. Di situ akan menjadi bentuk prototuit. Jadi ini di manusia dan di newan. Manusia itu bukan husus divinitif. Divinitif itu husus atau inang. Enang temannya dia hidup. Betul-betul dia hidupnya di inang tadi. Itu di apa namanya. Kalau secara definisi husus divinitif adalah husus dimana parasit hidup di dalam husus. Dalam bentuk dewasa dan berkembang biak secara seksual. Itu saya kira sudah saya terangkan di parasitologi satu. Husus divinitif. Manusia bukan husus divinitifnya. Manusia merupakan husus perantara. Karena di dalam tubuh. Manusia tadi toksoplasma tidak sebagai bentuk diwasa. Dan perkembangan biaknya tidak secara seksual. Jadi di husus kucing. Jadi di husus kucing ini husus divinitif. Kalau di manusia atau di hewan lain. Misalnya di anjing. Kemudian di terbo. Di sapi. Di kambing. Di ayam. Di burung. Itu husus perantara. Jadi di dalam tubuh manusia. Di one lain. Selain kucing loh ya. Itu dia bentuknya. Bukan bentuk dewasa. Dan perkembangannya biaknya secara aseksual. Jadi membelah diri. Jadi betul. Lati di husus. Husus kan jaringan. Kesiali kita lusus. Nanti saya terangkan pada tanggal berapa ini. Jadwalnya 30. bulan November 2021. Ini pada setelah UTS. Ini masuk ke bahan untuk UAS. Jadi untuk UTS nanti. Yang sudah pelajari ini. Kelas risopoda dan plagela. Jadi saya bagi dua. UTS. Itu kelas risopoda dan kelas plagelata. Supaya apa? Supaya saudara tidak asilita. Nanti UTS. Hasilnya berapa? Misalnya hasilnya 100. Kemudian ikut semester. Setengah semester berikutnya. Ini yang hanya kelas poroswa dan kelas siliyata. Itu nanti UAS-nya banyak. Kelas poroswa dan siliyata. Kan gampang. Parut. Nanti misalnya hasilnya 80. Di jumlah. Yang UTS-nya 100. Yang UAS-nya 80. Di jumlah. 180. Lagi dua, 90. Berarti hasilmu nilainya A. Tapi kalau nanti saudara ikut premedia mengulang. Ya semuanya. Jadi empat kelas tadi. Empat kelas tadi. Jadi kelas risopoda. Kelas siliyata. Kelas poroswa. Kelas plagelata. Itu bahannya. Jadi lebih berat. Jadi maka saya sampaikan. Lebih baik ya. Untuk setengah semester ini. Kita pelajari betul-betul. Kelas misopoda plagelata. Gampang kan. Separuh. Kemudian yang setengah semester berikutnya. Untuk UAS. Itu hanya kelas poroswa dan kelas siliyata. Jangan sampai saudara mengulang. Kalau mengulang. Itu misalnya remedia. Atau apa namanya. Ujian perbaikan. Itu bahannya semua. Begitu. Baik. Ada lagi pertanyaan? Pak saya izin bertanya. Pak saya izin bertanya. Iya. Oke. Apa? Galuh dulu apa? Aku dulu ya. Apanya. Silahkan. Silahkan. Silahkan ya Pak. Assalamualaikum. Berkenalkan. Nama saya Adina Putyana. Saya mau bertanya tentang. Yang stadium-stadium tadi Pak. Apakah stadium. Tadi kan ada stadium. Ada stadium kista ya Pak ya. Saya dapat materi itu. Ada stadium sebelum kista. Jadi ada stadium prekista. Apakah stadium prekista itu termasuk stadium esensial Bapak? Stadium prekista itu peraliahan. Itu biasanya pada yang tamu bak. Istolitika. Jadi yang tamu bak. Istolitika. Itu dia punya stadium trokosif. Atau sebut stadium pegetatip aktif. Jadi dia nanti berubah menjadi stadium prekista. Atau menjadi stadium minuta. Prekista itu minuta. Bentuknya hampir seperti kista. Kemudian dari stadium prekista tadi atau minuta. Dia akan menjadi stadium kista. Jadi prekista itu peralian. Jadi peralian. Jadi sebelum. Juga kalau dia mau jadi troposuit. Stadium troposuit. Jadi stadium prekista dulu. Kemudian baru menjadi stadium troposuit. Jadi dari kista mau ke troposuit. Dari kista kan tadi merupakan stadium yang tidak aktif. Pasif. Dia berkembang itu. Dia kan di stadium kista tadi. Dia akan membentuk. Membelah diri. Kalau plasmodi. Kalau apa-apa. Itu ada menjadi empat. Empat. Empat stadium prekista. Nanti kalau dia ketelan manusia. Maka kista tadi pecah. Maka stadium tadi. Apa namanya. Yang akan menjadi troposuit. Metakista. Itu akan menjadi empat. Nanti akan menjadi prekista dulu. Kemudian dia akan berubah menjadi stadium troposuit. Baru dia akan merusak jaringan di khusus manusia tadi. Jadi ada aminuman. Tapi khusus itu hanya untuk entang buah istitulitika. Yang lain tidak ada. Tidak punya stadium prekista. Atau minuta. Tapi ada beberapa alih mengatakan. Entang buah kolit juga ada. Tapi tidak. Ya. 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 Jadi khusus prekista itu untuk entang buah istitulitika. Saudara tahu. Istitulitika itu dari kata apa? Isto itu jaringan. Ya. Litika itu lisis. Jadi dia itu yang merusak. Khusus. Merusak. Lisis. Maka dia itu patogin. Tidak dengan entang buah kolit. Entang buah kolit itu apatogin. Ya. Ya. Tidak. Tidak patogin. Ya. Mana? Sudah jelas belum? Sudah Bapak. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Oke. Pak. Saya izin bertanya. Ya. Saya gelucayani Pak. Pak tadi kan protoplasma pada protozoa ada dua. Protoplasma yang bergranula halus dengan protoplasma bergranula kasar. Apakah ada perbedaan fungsi Pak? Ada apa? Perbedaan fungsinya antara protoplasma bergranula kasar dengan halus. Protoplasma itu kan cairan di dalam sel semua. Ya. Nah protoplasma itu bagi dua. Yaitu sitoplasma dan nukleoplasma. Ya. Nah nukleoplasma itu cairan di dalam nukleus. Nukleus tau? Nukleus inti. Inti. Ya. Sedangkan sitoplasma itu di dalam sel tadi. Ya. Nah sitoplasma itu ada dua. Yang di bagian luar. Ya. Yang tadi ada berenula halus. Itu ektoplasma. Ya. Ini. Kemudian ektoplasma itu di dinding luar. Ya dinding luar. Ini kalau pada hintamuba. Itu dia akan ditonjolkan. Bisa ditonjolkan. Menjadi bentuk apa? Kaki palsu. Atau disebut pesudokobia. Ya. Itu untuk bergerak. Ya. Atau untuk menangkap makanannya. Ya. Nanti kita pada besok ya. Besok minggu depan. Tuh. Gak di jelaskan. Ya. Sedangkan endoplasma. Ya. Sitoplasma dibagi dua tau. Ektoplasma yang di luar. Yang itu berganu arus. Kemudian endoplasma yang di dalam. Ya. Itu berganu arus. Ya. Itu di dalamnya ada alat-alat. Ya. Alat-alat. Macem-macem. Ya. Ada pakul makanan. Pakul kontraktil. Ya. Pakul ekstraksi. Ya. Kalau pakul makanan. Itu nanti dapat menerima makanan yang diabsorpsi oleh dinding sel. Masuk ke endoplasma. Kemudian masuk ke pakul makanan. Di situ dicernak. Makanan tadi. Kemudian sisa-sisanya. Hasil metabolisme tadi. Dikuarkan lewat pakul kontraktil. Ya. Keluar lewat ektoplasma. Oke. Ya. Itu ya. Jadi yang berganu arus itu endoplasma. yang kasar endoplasma. Ya. Ini saudara bisa baca di buku sel biologi. Biologi sel. Oke. Ada pertanyaan lagi. Terima kasih pak. Ada bapak. Ada siapa lagi? Bapak izin. Saya bapak. Siapa? Bapak dengar suara saya tidak. Dengar dengar. Namanya siapa? Iya bapak. Maaf. Senyalnya sesah. Namanya. Mutia Fajri Halmi. Izin bertanya. Tadi. Itu kan dikatakan bapak itu. Yang. Protozoa. Itu kan. Reproduksinya ada yang dari aseksual. Sama. Si Zogoni. Nah. Kalau si Zogoni kan itu juga membelah diri. Aseksual juga membelah diri. Itu. Bedanya apa ya bapak? Oh. Bedanya lain ya. Kalau si Zogoni itu ya. Itu membelahnya banyak. Ya. Jadi banyak. Jadi banyak. Ya. Sison. Sisu itu terbelah. Ya. Sisu. Ya. Misalnya orang sakit. Apa. ODJG ya. Orang dengan gangguan jiwa. Atau orang gila. Sisu print ya. Itu. Apa namanya. Atau perbatiannya terbelah. Jadi ini kalau. Yang si Zogoni. Itu menjadi banyak. Itu terutama pada. Pada kelas porosua. Ya. Itu nanti pada plasmodium. Pada koksoplasma. Pada sarkosistis. Pada pneumotistis. Pada hemeria. Pada isospora. Itu si Zogoni. Ya. Nanti. Pas pada. Ini. Untuk. Kelas porosua. Tuhan. Mereka. Pada sarkosistis. Pada sarkosistis. Dan seorang bisa tahu. Oh. Begitu to. Namanya Sosokoni. Mero suite. Bagaimana. Ya. Itu. Saat ini banyak. Kalau. Pada sarkosistis. Itu satu banyak. Ya. Nanti ya. Oke. Baik Bapak. Terima kasih. Ya. Apalagi. Ya. Kalau sudah. Bagaimana. Kita kiriskan dulu. Ya. Tadi kendala ya. Maaf ya. Sudah Pak Pak. Ya Pak. Sudah. Ya. Ada pertanyaan apa Pak Pak. Sudah ya. Yang penting ada. Ini. Untuk. Bahan UTS. Itu separus master. Itu kelas risopoda. Dan kelas spodera. Jangan sampai. Hasilnya. Minim ya. Nanti kalau di Jumlah. Yang UAS. Hasilnya minim. Juga. Ya. Nanti ujian perbaikan. Itu bahannya. Empat. Semua. Empat kelas. akan lebih berat. Ya tak. Ini saya bagi dua. Untuk mempermudah. Ya. Untuk mempermudah Anda. Maka bahannya. Ya. Nanti saya sampaikan. Walaupun. Saudara. Sudah punya buku ya. Bukunya itu pegangan. Penting. Mahasiswa itu. Harus punya buku pegangan. Ya. Itu nomor satu. Ya. Jadi jangan. Dari. Tatap muka saja. Kadang-kadang kalau tatap muka kan tidak. Apa namanya. Tidak komplit ya. Karena waktunya cuma. Banyak berapa. Menit ya. 50 menit. Ya kan. Ya. Maka harus punya. Buku. Nanti empat buku tadi. Saudara cari saja. Ya. Yang dimana ya. Mas Cacot. Pertama. Atlas ya. Atlas Protosologi. Dan Atlas. Atraprosologi. Dan Helmetologi. Itu karangan Jeffrey dan Lee. Itu bukunya ya. Itu sebesar itu. Ya. Seperti kertas Julio ini. Tapi jelas banget. Tapi tidak ada entomologinya. Itu hanya protosua dan jacing. Protosologi dan Helmetologi. Entomologi tidak ada. Entomologi itu di ini. Di Parastologi Kedokteran. Karangan Seri Sasi dan Daudsada. Itu yang bahasa Indonesia. Tapi kalau yang textbook. Bahasa Inggris. Itu lebih bagus. Itu Clinical Parastologi. Karangan. Post and Russell. Itu textbook. Itu kalau sudah punya itu. Bagus. Kemudian ini karangan Ibita pribadi. Dasar Parastologi Klinik. Itu ada entomologi. Ada protosologi. Ada Helmetologi. Tapi kalau yang dari Seri Sasi dan Daudsada. Yang Parastologi Kedokteran. Itu malah ada Mikologinya. Jadi harusnya Mikologi itu ilmu yang pelajari apa? Gambur ya. Mikosis ya. Itu harusnya masuk parasit. Parastologi. Tapi kalau di sini Mikologi ada pengampunya sendiri kan? Tapi kalau di UI itu Parastologi yaitu Protosologi, Helmetologi. Kemudian Entomologi. Kemudian Mikologi. Empat. Empat ilmu. Oke. Baik. Tidak ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak Pak. Cukup. Cukup ya? Cukup ya. Kita ke kiri ya. Sekian dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Perajuan wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Lajin belajar ya. Lajin belajar. Lajin belajar. Terima kasih Bapak. Lajin belajar. Dari titubu itu Indonesia. Ini penting banget. Seorang analis. Ya, penting banget. School saya bekerja di rumah sakit juga. Itu penting ya, analis. Itu harus mererdflower. Sehat-sehat Pak. Terima kasih.